Intro Meski sudah berada di dalam lapas, nyatanya tidak membuat terpidana jauh dari narkoba. Tim investigasi kami berhasil mendapatkan gambar dan pengakuan adanya transaksi narkoba di dalam lapas. Berikut penelusurannya. Pasca eksekusi mati terpidana narkoba Cili 3 dilaksanakan, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Haris Azhar, memberikan pernyataan yang menampar pemerintah. Tiga institusi penegak hukum, TNI, Polri, dan BNN, disebut-sebut terlibat dalam bisnis peredaran narkoba jaringan Freddy Budiman. Terpidana kelas kakap semacam Freddy Budiman diketahui dengan mudah mengandalkan bisnis narkoba dibalik penjara. Maka jangan heran, pilih tim investigasi kami mendapatkan bukti dan pengakuan bahwa para narapidana di dalam lapas dengan mudahnya menggunakan narkoba. Untuk mengetahui bagaimana transaksi narkoba ini bisa dengan bebas dijalankan dibalik jeruji besi, tim investigasi pun mencoba menggali informasi dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang kami temui adalah seorang mantan narapidana kasus narkoba. Sumber ini pun menyebut bahwa peredaran narkoba dibalik penjara ini pun bisa tetap ada, karena adanya kongkalingkong antara petugas lapas dan narapidana. Sehingga tak heran, meski razia sering dilakukan. Namun narkoba dan telpon genggam para narapidana pun tetap lolos. Atas nama uang, petugas lapas pun seakan menutup mata dengan penggunaan dan transaksi jual-beli narkotika di kalangan narapidana. Tak hanya menggali dari satu sumber saja, kami pun mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peredaran narkotika dari balik jeruji penjara. Kali ini kami berhasil berkomunikasi dengan seorang narapidana. Ia pun membenarkan adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Bahkan ia dengan lugas menyebut aktivitas penggunaan narkoba dan transaksi jual-beli di kalangan narapidana ini diketahui secara pasti oleh petugas lapas. Narapidana di dalam lapas narkoba yang menjadi informan kami merekam video melalui ponsel pribadinya dan mengirimkannya kepada tim investigasi. Aktivitas yang terekam di dalam video ini membuktikan bahwa para narapidana nyatanya masih dekat dengan narkoba. Fakta ini pun diperkuat oleh pengakuan salah seorang mantan narapidana kasus narkoba. Kami samarkan namanya menjadi Dugel. Dugel pun menyebut aktivitas penggunaan dan transaksi narkoba bebas dilakukan di dalam lapas. Tak hanya itu saja, sejumlah narapidana ternyata adalah bandar yang mengendalikan bisnis jual-beli narkoba di dalam penjara. Dugel pun menyebut aktivitas penggunaan dan transaksi jual-beli narkoba di dalam penjara. Itu sehari aja tuh ada 100 juta dalam satu hari. Sedangkan kita kan disana aja tuh satu kilo aja tuh sekitar 3-4 hari tuh udah habis. Karena buah hanya dari orang dalam saja peminatnya untuk arah kebelinya gitu. Dari orang mau beli ke dalam. Karena disana tuh lebih mudah dapet dan aman gitu. Paling kita pura-pura besut. Mereka transaksi narkoba dari dalam. Dugel pun menyebut transaksi barang terlarang ini bisa berjalan mulus karena adanya telpon genggau. Transaksinya pakai mbmking mereka semua. Pakai mbmking. Mereka punya handball? Punya handball. Satu orang satu, bukan emang satu orang empat. Barang-barang bandar itu. Layaknya penyedia obat-obatan, Dugel menyebut bandar narkoba sebagai apotek terjalan. Ada istilah kayak apotek berjalan dan ada apotek stand-by. Apotek berjalan itu ada satu orang narkobidana tuh utusan dari bandarnya. Itu dia itu keliling menawari per kamar. Ada nih, apotek stand-by. Itu dia stand-by di kamar gitu. Di setiap blok itu ada dua kamar istilahnya. Untuk khusus pakai narkoba di dalam. Dan itu pun dijamin 100% itu aman. Karena yang punya kamar itu sudah negosiasi dengan kalapas, KPRP, dengan atlet bawahan sipir itu. Dan lagi-lagi, semua aktivitas dan transaksi jual beli narkoba ini berjalan mulus karena adanya campur tangan dari para pegawai lapas. Soal sidok itu, biasanya kita dikabarin dulu sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya sama sipir. Handphone lah, TV, katanya. Mereka udah pada ngerti, jenapiin. Jadi story itu pihak sipir. Nah, kalau dari pihak-pihak dari apotek yang stand-by, itu mereka titipin ke dalam kalapas. Jadi semua sidok itu, selalu seri saya itu nggak pernah ada yang bertawang. Jadi misalnya, satu titip itu narkoba. Fakta ini tentu membuat miris. Bagaimana tidak, lembaga permasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi para narapidana nyatanya justru menjadi surga bagi pemakai dan pengedar narkoba. Lantas, apakah pemerintah benar-benar mampu memperantas bisnis ini? Apabila bisnis narkoba nyatanya dikendalikan oleh para mafia berdasi. Saksikan segmen berikutnya. Saksikan segmen berikutnya.